Nasib memprihatinkan dialami oleh seorang balita berusia 1 tahun di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Balita bernama Az-Zahrah Ramadhani tersebut menderita penyakit hidrosefalus dan kini hanya dirawat seadanya di rumah karena keterbatasan ekonomi. Balita cantik ini bernama Az-Zahrah Ramadhani. Ya, Az-Zahrah Ramadhani penderita penyakit hidrosefalus yang menderita penyakit ini sejak usianya 1 bulan atau 1 tahun yang lalu. Akibat penyakit yang dideritanya membuat anak dari pasangan Ardiansa dan Anissa ini tak dapat beraktifitas layaknya anak seusianya dan hanya digendom oleh ibunya. Az-Zahrah sebenarnya sempat dirujuk ke Makassar untuk operasi menggunakan kartu BPJS. Namun karena keterbatasan ekonomi, membuat balita malang ini terpaksa dipulangkan dan hanya dirawat seadanya di rumah. Penghasilan orang tua yang hanya bekerja sebagai supir angkutan umum tak mampu membayar biaya kontrol anaknya ke rumah sakit. Pemeriksaan. Setiap 6 bulan diperiksa. Kalau yang selangnya kan, kalau cairan memang sudah tidak kembali ke kepala, selangnya bisa dibuka. Tapi kalau masih cairan masih naik, itu selangnya cuma bisa ditambah. Bekerja dan bekerja terus dilakukan orang tua Az-Zahrah Ramadhani. Ikhtiar dan doa pun terus dipanjatkan untuk kesembuhan buah hati tercinta. Sambil berharap ada dermawan yang bersedia mengelurkan tangan untuk membantu meringankan beban biaya pengobatan anaknya. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews melaporkan. Terima kasih.